Halo curahkan, kembali lagi bersama saya Rizky dari oldtutorial.net Nah, saya kali ini akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi lupa pola pada HP Samsung J3 Pro Ini yang sudah saya pegang Samsung J3 Pro Kita coba masukkan pola sembarang Karena kita tidak tahu polanya itu seperti apa Usernya juga lupa Kita coba ini masukkan sembaranglah sebahagianya agan-agan Apalagi kita ya Oke, langkah ini bisa kita lihat dulu Agan-akan bisa lihat J330G, J3 Pro, Samsung Oke, langkah pertama yang kita lakukan Seperti biasa, harus mematikan HP ini terlebih dahulu Nah, kita coba matikan Aduh, malah salah Pajet Kita coba matikan Nah, kan ini minta pola Jadinya kan tidak bisa Kita mau meng-offkan HP ini Kita lakukan kombinasi power Home dan volume atas atau volume plus Nah, kita coba Ini power ditekan terlebih dahulu Ditekan Apabila muncul seperti ini, kita langsung Malah Malah Kita tekan lagi Seperti ini, sampai muncul seperti itu Kita Waduh, mati meneh Kita Posisikan HP Tangan dan HP Yang menurut agar-agar nyaman Saya gunakan telunjuk Nanti untuk Menekan Tombol restartnya Kita tekan terlebih dahulu Tombol power Sampai muncul seperti ini Kita ikuti tombol Home dan volume atas Nah, apabila sudah ditekan Tombol restartnya Kita lepaskan Tombol power Tapi tetap tahan Tombol home dan Volume atas Sampai dia Seperti ini Ada Logo Android Loading Atau logo Android Muter-muter Seperti ini Agan-agan harus sabar ya Sampai nanti Dia masuk Sistem recovery Seperti ini Lalu Gunakan Ini Volume bawah Untuk memilih Atau Untuk scroll ke bawah Tulisan Nah, ini Yang kita pilih Web data Factory reset Sekali lagi Web data Slash Factory reset Yang dipilih itu Lalu Kita gunakan Tombol power Sebagai Oke Atau Kita enter Nah, lalu Gunakan Bawah Kita pilih Yes Lalu tekan Power Kita tunggu Dia sedang Web data Waduh Ini cepat Banget ya Oke Langsung Kita pilih Reboot system Now ini Ini kan sudah Terpilih Langsung Kita tekan Tombol Power Lalu kita tunggu Lalu kita tunggu Restart Atau Reboot Kita tunggu Proses Restart Ini Mungkin Perlu waktu 2-3 menit Kita Kita laju video Kali ini Sudah Saya Percepat Karena Ya memang Lama Loadingnya Kita tunggu Terserah Akan-akan Mau nunggu Sambil Ngapain Terserah Mau tinggal Mandi Juga Gak Apa-apa Kita Tunggu Ini baru Masuk Tulisan Samsung Ini Sebenarnya Saya tinggal Ngopi dulu Ini Api Ngantuk Ini kan Laju video Sudah saya Percepat Jadinya Kalau agan-agan Sabar Menunggu Ya harus Emang Benar-benar Sabar Kita Tunggu Nanti Dia masih Memuat Aplikasi Terus Nanti Belum lagi Kalau Kekunci FRP Jadinya Kita harus Bypass FRP Hard reset Seperti ini HP-nya Nanti Data Internal Memorinya Hilang Ya Seperti Foto Video Musik Itu Akan Hilang Nah Ini Seperti Yang saya Katakan Tadi Dia Sedang Menginstall Aplikasi Ini Menginstall Aplikasinya Juga Lama Sih Kita Tunggu Dia Menginstall Aplikasi Sambil Balas Balas Chat Sambil Makan Sambil Ngopi Ini Ini Emang Lama Soalnya Nah Ini Menginstall Aplikasi Oke Ini Sepertinya Sudah Selesai Menginstall Aplikasi Dia Akan Berubah Ketampilan Ayo Ayo Mau kemana Agak-agak Semua Kita Saya Perjelas Dulu Saya Fokuskan Dulu Nah Ayo Ayo Ini Kita Langsung Tekan Anak Panah Biru Ini Anak Panah Kekanan Ini Kita Tekan Lihat Beberapa Info Kita Cintang Semua Lalu Kita Tekan Berikut Pindahkan Data Lama Kita Lewati Saja Lalu Kita Tekan Berikut Pada Jaringan Wifi Ini Itu Lewati Tidak Aktif Atau Tidak Berwarna Biru Nyala Artinya Terkunci FRP Agan-agan Tidak Percaya Ini Langsung Saya Sambungkan Saja Ke Wifi All Tutorial Nanti Dia Akan Biru Nyala Tadi Kan Masih Agak Samar-samar Warnanya Kita Tunggu Dia Masih Memeriksa Kualitas Nah Ini Berikutnya Kan Ini Nah Ini Udah Bisa Ditekan Tadi Kan Gak Bisa Ditekan Warnanya Masih Agak Abu Itu Artinya Positif HP Ini Terkunci FRP Waduh Positif Hamil Atau Positif Apa Ini Ya Itu Positif Terkunci FRP Kita Tunggu Sebentar Memeriksa Info Nah Pada Pola Seperti Ini Kita Ketik Ini Kita Tekan Gunakan Akun Google Saya Itu Yang Ijo Itu Nah Langsung Kita Tekan Pasti Habis Ini Verifikasi Akun Google Anda Itu Artinya Nah Ini Seperti Seperti Ini Ini Artinya Terkunci FRP Terkunci Akun Google Itu Seperti Ini Nah Bagaimana Cara Mengatasi FRP Saya Saya Akan Jelaskan Pada Video Tutorial Selanjutnya Oke Terima